Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dapur Oren adalah salah satu tempat nongkrong favorit Jekmania yang terletak di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Selatan. Sesuai warna kebanggaan persija yaitu orange, interior dapur oren yang bertemakan persija ini pun didominasi warna oren. Warung Kakelima yang dibangun pada tanggal 26 September 2014 ini didirikan oleh beberapa anak muda Jekmania. Di antaranya Muhammad Rizky dan rekannya Hadi. Sebenarnya gue pengen punya wadah gitu buat nongkrong dengan anak-anak Jek, siapa aja umum boleh juga nongkrong. Biar bisa saling bertukar pikiran. Biasanya dari nongkrongnya tuh banyak inspirasi-inspirasi yang goib-goib. Dapur oren buka dari sore hingga tengah malam. Namanya juga warung Kakelima, dapur oren menyediakan berbagai menu makanan yang sesuai dengan kemampuan kantong Jekmania. Menu yang disediakan pun cukup variatif. Dan harganya terjangkau. Ya persija lovers, pesanan saya udah dateng nih. Berarti bakar kokar jeju sama es dadar kabucino. Ini salah satu menu andalan yang ada di dapur oren ini. Daripada penasaran, kita bisa nyikipin. Tidak heran jika dapur oren tak pernah seti dari supporter Jekmania yang suka nongkrong. Saya milih dateng ke tempat ini karena pengen nongkrong-nongkrong aja. Kali aja ketemu sama temen-temen Jekmania yang lain, ketemu Jack Angel-Jack Angel pastinya ya kan. Kali aja ada Angel-Angel tak bersayap di selesai bawa pulang gitu ya kan. Pengen mencoba sih, pengen mencoba datang ke kafe ibaratnya, ke tempat nongkrongan yang dibikin sama temen-temen Jekmania sendiri gitu kan. Pastinya positif lah, ada temen Jekmania yang bikin kafe, kita support lah. Datang kemari, belanja, beli, makan, nongkrong barang. Semoga teranjut ya kan. Kali aja bisa jadi gede-gede gitu. Kalian sampel sama-sama aneh kayak gitu ya kan, udah. Supporter fanatik Persija yaitu Jekmania biasanya menjadikan Dapur Oren sebagai salah satu tempat favorit untuk kumpul bersama atau kopi darat. Ya Persija Lopas, tadi saya udah nyisipin beberapa menu andalan yang ada di Dapur Oren ini. Selain makanan yang enak, harganya terjangkau, tempatnya juga enak buat nongkrong Persija Lopas. Saya rapat pembantu diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.